Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Convict terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah Convict Magis versi 2 Untuk Keygame Samim 8.4 Di config kali ini Support beberapa fitur ya teman-teman Termasuk diantaranya Support High Resolution Dengan resolusi 200MP Seperti apakah Review lengkapnya yuk langsung saja Simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja Kita menuju ke videonya Untuk langkah yang pertama Tentunya kalian harus Download dulu APK nya ya Buat yang sudah punya kalian cukup download Config-config nya saja Untuk install nya seperti biasa Seperti menginstal aplikasi pada umumnya Dan untuk link nya ada di deskripsi Oke disini saya asumsikan Kalian sudah download dan install Untuk Keygame Samim nya ya Disini biar lebih fresh Akan saya clear data terlebih dahulu Oke seperti inilah untuk tampilan awal Standar dari Keygame Samim Sebelum kita lakukan restore config nya ya Sebelum itu Sebelum kita lakukan restore config Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Selanjutnya ke bawah Masuk ke additional setting Lalu ke menu config setting Kemudian config save dan kita yes ya Ini bertujuan untuk membuat folder Keygame config 84 yang ada di memory internal Ya nantinya kita akan taruh file config nya Di folder tersebut Setelah itu silahkan Kalian download config nya Link nya ada di deskripsi ya Dan seperti biasa nanti untuk config nya Dalam format zip dan berpassword Untuk password nya ada di dalam video ini Maka silahkan disimak videonya sampai habis Agar kalian menemukan password nya Setelah itu kalian extract ya Setelah di extract Maka akan terdapat 3 format viewfinder Ada jpeg, duv dan juga auto atau default Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di hp kalian Selain itu nanti akan saya tambahkan juga Config yang tanpa aux ya Buat hp kalian yang tidak support aux line Atau tidak support ultrawide Oke untuk selanjutnya Kalau sudah silahkan di copy Ke penyimpanan internal Lalu masuk ke folder keycam Kemudian config 84 Dan kita pastikan disini Selanjutnya buka lagi gcam nya Lalu kita lakukan restore config Dengan cara tab 2 kali disini Selanjutnya pilih config nya Magis version 2 Samim 84 Kemudian kita import Oke untuk proses import config nya sudah sukses Ditandai munculnya beberapa fitur ya teman-teman Disini ada aux line Ada ultrawide dan juga main kamera Atau kamera utama Lalu di atas sendiri ini ada manual focus ya Yang bisa diatur Mulai dari auto infinity Sampai fokus terdekat Atau fokus macro Kemudian disini ada manual ISO Lalu ada manual shutter speed ya Yang bisa disetting sampai 59 detik Dan disini ada manual saturasi Oke ini merupakan lanjutan dari config sebelumnya ya Yaitu config magis versi 1 Nah ini adalah versi kedua Di versi kedua kali ini ada beberapa improvement ya Dan juga untuk high res nya saya tambahkan resolusi nya menjadi 200 megapiksel Kalau di versi 1 kemarin Hanya mentok di 144 megapiksel Nah kali ini sampai 199 ya Atau 200 megapiksel Jadi cukup lebih besar lagi Oke Langsung kita tes teman-teman Oh ya disini masih ada fitur seperti yang kemarin ya Ada AWB LDR Seat dan juga high resolution Jadi high resolution ini untuk Mengaktifkan yang 200 megapiksel ya Oke langsung kita tes Biar lebih enak Saya pindah ke mode landscape Teman-teman sekarang Saya sudah Posisi landscape ya Kita coba AWB off terlebih dahulu Seperti ini Ya seperti ini Ini on pop Sekarang AWB on Oke seperti ini Ini on pop AWB on ya Hasilnya lebih Lebih cool Kemudian selanjutnya mode astrofotografi Sempernya Terima kasih sudah menerima Tahirnya Seperti oke seperti ini untuk mode astrofotografi ya mantap temen-temen mode astrofotografi mantap bener dan ini mode biasa dan inilah perbandingannya antara awb off kemudian awb on lalu mode astrofotografi posisi awb on dan juga awb off lalu ini beberapa sampel foto untuk mode malam di objek yang lainnya kemudian untuk selanjutnya ini pengetesan untuk mode potret objek manusia ya seperti ini hasilnya untuk warna kulit aman ya tidak oversaturasi dan ini percobaan untuk objek makro ini percobaan baik menggunakan mode auto dan juga mode manual ya kemudian yang terakhir ini percobaan di siang hari awb on seperti ini hasilnya kemudian selanjutnya awb off ya seperti ini ini untuk awb off ya dan selanjutnya mode ultrawide oke temen-temen saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment dan juga subscribe buat yang belum akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh